Pemirsa rendahnya kesadaran bayar pajak kendaraan tidak hanya ada pada masyarakat. Pasalnya sejumlah OPD di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Timur juga tercatat belum membayar pajak kendaraan plat merah. Kendaraan plat merah di sejumlah OPD di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Timur belum membayar pajak. Sebab berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur, serapan pajak kendaraan bermotor plat merah milik Pemkap Tanjung Jabung Timur di tahun 2018 hingga awal November ini tercatat baru mencapai 23,23 persen. Terkait adanya kendaraan dinas yang menunggak pajak, Kabit Keuangan Bekaudah Tanjung Jabung Timur Reza Fahlepi mengatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab OPD masing-masing. Sebab dari sisi kebijakan Pemda, pajak wajib dibayar dan telah dialokasikan anggarannya dalam DPA masing-masing OPD. Reza mengungkapkan dari anggaran yang tersedia sebesar 627 juta rupiah. Saat ini pembayaran pajak kendaraan bermotor plat merah baik roda 4 maupun roda 2 baru terrealisasi sebesar 145 juta rupiah. Menurut Reza, masih rendahnya serapan anggaran pembayaran pajak kendaraan plat merah ini adalah salah satu indikasi bentuk kelalaian dari organisasi perangkat daerah. Untuk plat merah itu termasuk pelanjang pajak kendaraan bermotor. Resasi sampai saat ini baru 23,23 persen. Dari anggaran yang tersedia itu 627 juta, baru terrealisasi 145 juta. Ini tersebar anggaran ini tersebar di SKPD masing-masing. Mungkin kelalaian dari SKPD mungkin ada, mungkin tengah waktu pembayaran pajak itu yang mungkin lupa atau gimana, yang belum bayar, ini menurut data yang sudah dipertanggungjawabkan benar-benar di SKPD baru 23 persen. Mungkin ada yang belum dipertanggungjawabkan lain sebagainya, saya rasa itu.